Intro Halo apa kabar? Semoga sihat selalu. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kembali saya di Rai Soccer TV. Saya akan berbicara tentang Piala Asia U20 di mana tim kita sudah berada di Tasken, Uzbekistan. Karena Uzbekistan menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Asia U20 pada 2023. Tepatnya akan bermain mulai tanggal 1 sampai 18 Maret. Tim U20 kita sudah mendarat di Tasken. Setiap mereka berangkat mungkin dari Jumat yang lalu dan sudah melakukan latihan perdana pada hari Minggu kemarin. Walaupun dengan lapangan yang kurang begitu bagus, yang menurut Sintayong ini agak buruk untuk persiapan mereka bertanding melawan Irak. Karena pertandingan pertama tim nasional kita, tim U20 kita itu menghadapi Irak. Itu akan main besok. Besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Bangkaian Barat dan akan disiarkan langsung oleh SETI dan INews. Jadi bagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia siap-siap untuk bisa menyaksikan pertandingan ini. Ini laga perdana yang menjadi laga penting untuk pasukan STI. Karena kalau kita menangkan peluang kita lebih bagus. Karena laga kedua pada tanggal 4 Maret yang akan datang, kita akan bertarung melawan Surya. Beruntungnya dalam undian dan pembagian grup ini, kita akan di grup A. Di mana kita akan bertarung dengan Tuan Rumah yang menjadi favorit kuat untuk bisa menjadi juara di Pela Asia ini, Uzbekistan. Kita akan main pada tanggal 7 Maret. Jadi ini agak untung bagi kita. Kenapa saya bilang agak untung? Karena kalau kita bisa melewati Irak dengan kemenangan, 3 poin, dan kemudian kita bisa mengalahkan Surya, 6 poin kita sudah cukup untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya mungkin bisa mendampingi dengan Uzbekistan. Itu masih kalkulasi kita harus menang memang. Sebenarnya Imbang juga melawan Irak sudah bagus sih bagi kita. Tinggal bagaimana persoalan mental pemain-pemain kita untuk bisa bertarung di depangan. Dan ini menjadi urusan bagi STY untuk bisa memotivasi tim pasuhannya agar mereka tampil dengan semangat juang yang tinggi menghadapi Irak di laga perdana. Nah, bicara soal peluang, tetap kita masih punya peluang. Asalkan kita fokus dan ya itu tadi, bicara ke awal soal mental. Kita jangan kalah dulu sebelum bertanding. Kita jangan takutlah menghadapi Irak. Karena bagaimanapun juga Irak pasti akan berpikir, akan hati-hati menghadapi hoki syaraka dan kawan-kawan. Mereka juga takut kalah. Karena bagi Irak, kekelahan ini akan membuat mereka sulit untuk bisa lolos. Karena masih ada Uzbek yang menghadang depan mata mereka ya selain Surya. Nah, makanya tinggal kita melihat bagaimana Sintayong ini untuk bisa merespon pertandingan perdana ini menghadapi Irak dengan komposisi pemain. Artinya, formasi yang dia akan mainkan. Dia memain dengan pola apapun kan itu menjadi hak atau hak relatif dari Sintayong. Paling tidak dia bisa bermain mungkin bisa dengan 4, ya 2, 3, 1, atau 4, 4, 2, ya 4, 4, 1, 1, 3, 5, 2. Ya, kita tunggu apakah dia akan bermain dengan 1 striker atau dengan 2 striker. Karena kita kan punya pemain-pemain yang bagus juga di depan. Ya, ada hoki syaraka, ada Rabani Tasnim, ada Ronaldo Kuate juga. Kita tinggal, Udo Samir juga bisa dimainkan sebagai guan-guan yang bisa menyerang. Dan menurut saya, kita bermain aja dengan 1 striker dulu. Dengan hoki syaraka, dengan Rabani Tasnim sudah oke. Tinggal di lini belakang, lini tengah. Kuncinya memang di tengah, kita harus kuat. Tanpa Marcelino Ferdinand yang tidak bisa memperkuat tim kita karena dia ditahan oleh klub barunya. Di Diense. Di Liga Profesional Belgia, ya di Kasta kedua. Dan Kekonon dia akan mengalami debut dia. Memang agak sulit karena kita tidak punya pengatur. Ritme permainan di tengah, biasanya kalau Marcelino kan enak. Dia bisa mengatur, bahkan dia bisa muncul sebagai orang yang bagus bergerak dari lini kedua. Ketika lini depan kurang begitu baik. Dan syuting-syutingnya oke lah. Tapi sekarang harus berjuang tanpa Marcelino. Saya masih mengharapkan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Tidak boleh kita bergantung terhadap seorang pemain. Pemain harus bermain dengan teamwork. Kekompakan yang paling tinggi di sini. Dan di tengah itu yang bisa mengisi posisi adalah masih ada Arkan Fikri yang bisa bermain sana. Mas Luyong juga bisa dimainkan. Ahmad Maulana juga bisa ditampilkan. Sanadin Faris. Ini juga alternatif lain yang bisa dimainkan oleh STY. Karena kita memang punya kuat di tengah ya di sini. Nah di belakang kalau bermain dengan 3 back katakan, ya kita punya kapten ke sebelahnya Muhammad Ferrari. Ada Robby Darwish bisa bermain di sana. Ada Marcel bisa bermain di sana. Tapi kalau dengan 4 back, ya Robby Darwish dan Muhammad Ferrari yang bisa diandalkan. Dengan Kakang Rodiantori bermain di kanan. Mungkin di kiri kita bisa melihat. Kita dapat ke Misa di sana atau Donitri, Pamungkas bisa diandalkan di sini. Jadi tinggal tergantung bagaimana pilihan itu ada di STY. Karena kita juga masih punya Zaki, ya Zaki Azraf. Yang juga bisa dimainkan, diandalkan di posisi belakang. Dan penjaga gawang mungkin saja cahaya. Sepulia di penjaga gawang dari Kersija ini yang bisa ditampilkan. Walaupun sebenarnya DASIA-FASIA ini bisa juga. Karena kan selama pertandingan di mini soccer selalu dia dimainkan. Tapi biarlah, STY akan menentukan formasi di starting eleven kita di saat akan menghadapi Irak. Yang penting buat kita adalah bagaimana dukungan doa dari masyarakat Indonesia. Kemudian supporter tim nasional kita. Yang bisa menentukan dengan tim NAS senior atau sampai sekarang dengan tim NAS U20. Terus bisa memberikan motivasi. Support yang luar biasa. Ini dibutuhkan juga. Dan kalau kita punya mental bagus masuk lapangan. Dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Artinya finishing touch kita atau penyelesaian akhir kita bagus. Kita bisa menang melawan Irak. Paling tidak hasil Imbang pun sudah cukup oke. Bagi saya sendiri kita berharap bisa menang melawan Surya. Sebelum menghadapi Uzbek. Kita akan tunggu nantinya. Pertandingan besok pertandingan yang penting di laga pertama. Karena memang pertandingan-pertandingan di laga pertama agak sulit. Memang bagi semua tim termasuk Indonesia. Makanya saya pikir ini kita harus bisa menghasilkan hasil yang baik di laga pertama ini. Dan paling enak kita menang. Karena ini menjadi kunci. Ketika kita menang kita bisa berharap untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Oke. Selamat berjuang bagi pasukan STY. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik di laga pertama di Piel Asia U20 di Uzbekistan. Kita akan bertanding di Kota Tasken. Tepatnya di lapangan lokomotif yang menghadapi Irak. Sampai di sini dengan saya. Mengelompat, ingat. Bula itu bulat. Giring terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.